Harga TBS sawit hari ini kembali turun meski ada pembongkaran CPO tertinggi sebesar Rp1.540 per kilogram Harga tandan buah segar sawit di tingkat pabrik kelapa sawit Kabupaten Bengkulu Tengah turun lagi meski pabrik telah melakukan pembongkaran CPO Sebelumnya sejumlah PKS di Kabupaten Bengkulu Tengah menutup operasi akibat penuhnya tangki penampungan CPO Namun setelah melakukan pembongkaran CPO harga TBS kembali menurun Pemilik DO di Kabupaten Bengkulu Tengah Denny menjelaskan harga TBS per hari ini 6 Juni 2022 turun sebesar Rp150 per kilogram Tadi malam salah satu PKS yang ada di Bengkulu Tengah membongkar CPO hingga 2.000 ton Namun harga TBS hari ini turun lagi, ujar Denny Diketahui harga TBS di PT Palma Masejati turun sebesar Rp50 Sebelumnya di harga Rp1.500, hari ini menjadi Rp1.450 Untuk di PT Citra Sawit Lestari masih bertahan di harga Rp1.540 Sedangkan untuk di PT Agra Sawit Tindo juga mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar Rp150 Sebelumnya di harga Rp1.590, hari ini menjadi Rp1.440 Dari pantauan Tribun Bengkulu.com Meski harga TBS mengalami penurunan harga yang signifikan Antrian truk pengangkut TBS masih terjadi di seluruh PKS yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah Kondisi seperti ini diprediksi akan tetap terjadi hingga akhir bulan Juni Dikarenakan jumlah TBS di petani masih mengalami peningkatan Ungkap Denny Diberik selamat menikmati